Bagaimana yang kita ketahui, peminat dari PT Pertamina ini kan tidak banyak sekali dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan yang meng-apply itu sangat ribuan, bahkan puluhan ribu. Untuk supaya kita dan Sobat Tutur semuanya dapat mempelajari bagaimana cara lolos tes BPS, dan juga bahkan mungkin lebih daripada itu bagaimana mengetahui apakah iklim bekerja di Pertamina memang layak untuk kita tempati atau tidak. Untuk itu kita akan berdiskusi pagi ini dengan salah seorang profesional tadi, namanya Arief Mulizar, yang merupakan juga lulusan dari Fresh Graduate Program PT Pertamina tahun 2017. Benar ya Arief? Ya benar. Mungkin kalau boleh bertanya sebelum itu, Apakah beda antara Fresh Graduate Program Pertamina 2017 dengan BPS 2021 ini Arief? Jadi izin menjelaskan sedikit, di zaman dulu memang terkenalnya BPS, nah pada tahun 2016 itu pas pembukaannya Pertamina itu statusnya FGP ya, Fresh Graduate Program. Secara konsep penerimaan, saya nggak terlalu paham, karena bukan di fungsi HR, cuma pada saat itu tidak ada BPS. Sepertinya itu switch program, jadi kami kalau BPS itu setahu saya, dan terakhir yang di 2019 itu BPS itu on-job training-nya satu tahun, kalau di kami enam bulan. Jadi bedanya di sana, Darahim. Tapi kalau secara seleksi dan lain-lain, kita kan ngobrol-ngobrol nih sama BPS lain dan BPS yang terbaru gitu, yang baru sama yang baru, sama aja nggak ada bedanya. Jadi kami di kantor tetap aja orang nyebutnya BPS 2017 gitu, walaupun status pas terimaannya namanya Fresh Graduate Program. Oke, berarti secara garis besar ya program MT-nya Pertamina lah ya? Betul, betul, sama. Nah, sama. Mungkin namanya aja yang beda ya, Rief. Oke, Rief. Nah, ini karena kita tadi udah nanya terkait dengan program BPS ini, kita kembali lagi nih, Rief. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Rief. Pekerjaan sehari-hari apa, Rief? Dan di Pertamina ngapain, Rief? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat tutur, apa sebutannya? Sobat tutur. Bizar, Bukit Tinggi, 23 Mei 1991. Lulusan S1-4, S2-4, jurusan ilmu komunikasi. Sekarang jabatan supervisor external relation di Pertamina Geothermal Energy. Jadi saya pegawai Pertamina yang diperbantukan ke anak perusahaan, statusnya jadi perbantuan. Jadi sekarang sudah tahun keempat mau kelima dari 2017, di unit operasi area Ulblu. Jadi... Anak dua. Itu status keluarga ya? Berarti kalau status di perusahaan sendiri, statusnya karyawan Pertamina Pusat ya, tetapi diperbantukan di anak perusahaan begitu, Rief? Betul. Nomor pegawainya pun beda dengan nomor pegawai anak perusahaan. Kalau pegawai Pertamina, enam, eh tujuh. Zaman dulu enam, sekarang tujuh. Kalau anak perusahaan biasanya diawali angka satu. Nah, kalau sehari-hari di kantor sekarang sebagai supervisor external relation ya, Rief? Ya, betul. Ini kurang lebih jobnya ngapain aja, Rief? Sebenarnya ada dua pokok pekerjaan dari external relation, yaitu stakeholder management atau stakeholder relation, jadi hubungan dengan kehumasan seperti public relation, dan support juga di CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi di fungsi di Ulublu ada yang secara jabatan itu di bawah saya, yaitu asisten CSR area namanya. Jadi saya pun di dalam pekerjaan, selain mengurus external relation, hubungan keluar dengan stakeholder, pemerintah, LSE, masyarakat, pers, dan lain-lain, juga berhubungan dengan bagaimana pengelolaan masyarakat yang ada di Ulublu. Apakah sebelum masuk Pertamina, maksudnya sebelum masuk Pertamina, akan membayangkan bahwa pekerjaan di Pertamina akan seperti ini? Kalau membayangkan pertama, saya nggak kebayang akan berada di unit operasi. Saya ngebayangkan Pertamina itu saya akan di Jakarta, di kota, jadi nggak kebayang bahwa akan ditempatkan di sebuah unit operasi, jauh dari kota, di hutan, di kotaan. Jadi yang alfamer terdekatnya itu satu jam perjalanan. Jadi nggak kebayangnya di sana, tapi kalau untuk pekerjaan, ya kan sudah kebayang ketika jabatannya public relation, sudah ketahuan bakal mengerjakan itu. Namun nggak kebayangnya, kebayangnya dulu bakal berusaha dengan kementerian, sekarang berusaha dengan kelurahan, kecamatan. Jadi sebenarnya secara garis besar masih berhubungan dengan pemerintahan. Apakah seluruh yang masuk program BPS akan merasakan penempatan seperti ini, atau nanti rotation-nya gimana, mutation-nya gimana, Riff? Nggak. Kalau contoh di angkatan saya aja, itu yang di Jakarta banyak. Ya tergantung bidangnya. Jadi kalau mereka adalah tim-tim yang support bisa diletakkan di area seperti HRD, keuangan, lingkungan, itu akan sangat besar potensinya di unit-unit operasi. Tapi kalau di PGE khususnya, yang sifatnya eksplorasi seperti geologi, geofisika, geokimia, itu biasanya mereka di pusat. Terus kalau ada di fungsi strategik bisnis misalnya itu, biasanya di pusat. Jadi tidak semua lulusan dari angkatan kami itu yang akan langsung di area Anda. Di pusat juga banyak. Di pusat Persero pun banyak. Dan sepenuhnya penempatan itu sesuai kualifikasi atau gimana, Riff? Sejauh ini yang saya tahu ya disesuaikan dengan kualifikasi. Dan andai pun tidak sesuai dengan kualifikasinya, tapi masih nyerempet. Maksudnya masih bisa untuk di sana. Dan itu biasanya sangat kecil rasionya. Jadi misalnya dia lulusan manajemen. Walaupun sebenarnya manajemen bisa kemana-mana. Cuma ada manajemen yang ditaruh di HRD, ada manajemen yang ditaruh di SPBD, strategic planning and business development. Misalnya ada teknik mesin. Teknik mesin kan kita bergeranya dia akan di fungsi maintenance kah, atau di fungsi operasi kah. Ternyata ada yang ditaruh di strategic planning and business development. Jadi macam-macam. Tidak semerta-merta lulusan ini akan jadi sesuai dengan jurusannya, cuma biasanya akan mepet-mepet dan nyerempet ke sana. Karena tidak mungkin akan menaruh saya di fungsi eksplorasi. Karena saya lulusan komunikasi. Seperti itu sih, Pak Rahim. Jadi sederhananya masih mengikuti background. Pasti, karena kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Terus kenapa memilih Pertamina, Rief? Sebenarnya pertanyaan ini mungkin unik. Maksudnya, harus punya alasan apa sih buat masuk Pertamina? Karena tanpa alasan, setiap orang pasti mau. Sebenarnya gini, Pak Rahim. Tanya ceritanya ya. Jadi awalnya saya tidak kebayang sama sekali akan menjadi Pertamina. Karena saya cerita-ceritanya jadi polisi dulu. Tapi gagal. Gagal sih. Terus akhirnya saya lanjut S2, jadi lulusan magister komunikasi. Akhirnya saya, oh kayaknya gue jadi dosen nih cocoknya. Karena ngomong, hobi, nulis. Dan menjalani hidup sebagai dosen, jalan-jalan-jalan. Ternyata sampai 2016 akhir itu belum ada pembukaan PNS buat dosen. Di masa-masa seperti itu, kebetulan ada nih pengumuman Fresh Graduate Program Pertamina ini. Apply lah. Apply. Saya ternyata lulus. Jadi di satu sisi, di sini belum pasti nih, belum jadi PNS. Ini udah lulus. Akhirnya secara konsekuensi logis kita akan memilih sesuatu yang lebih pasti. Jadi saya pilih Pertamina waktu itu. Jadi bukan andaikan waktu itu saya udah jadi PNS dosen, saya nggak akan ikut tes apapun lagi. Cuma karena waktu itu memang belum ada. Saya ikut banyak, PLM, POS, Telkom, saya ikut semua. Ternyata yang nyangkutnya di sini. Jadi ya kalau di kenapa memilih Pertamina, ya waktu itu semuanya saya pilih aja. Karena waktu itu jadi, waktu dosen itu belum ada dosen tetap PNS-nya yang bukan. Waktu itu saya di Universitas Andalas di Padang. Begitu sih sejarahnya Darahim. Nah kalau ini Riff, itu kan maksudnya ada secara spesifik mungkin ketika tahu nih Pertamina buka. Maksudnya mungkin kalau tadi kan alasannya lebih ke... Maksudnya kenapa Pertamina gitu. Maksudnya kalau tadi kan melihat kepada karir ya. Kalau dari Arif sendiri kan karirnya memang pengennya mau jadi dosen gitu ya Riff. Tapi karena ada Pertamina buka, makanya dia apply. Nah maksudnya, kenapa Pertamina? Maksudnya apakah sudah tahu sebelumnya Pertamina itu apa gitu kan? Saya nggak tahu semua sekali. Bahkan saya menyangka itu Pertamina, POS, Telkom itu sama aja semua. Apalagi BBMN gitu. Dan hanya beda yang PNS dan BBMN sama aja gitu. Jadi saya waktu itu sangat minim pengetahuan dalam bidang dunia kerja. Karena saya kerjanya cuma jadi dosen gitu. Mengajarkan komunikasi yang selama ini saya kuliah komunikasi gitu. Jadi pas saya daftar Pertamina itu saya nggak tahu. Saya akan dapat benefit apa, keuntungannya pengen Pertamina apa dibandingkan pegawai BBMN lain. Jadi saya nggak tahu sama sekali darahin. Jadi mata-mata ikut aja gitu daftar-daftar gitu. Karena tidak ada saudara saya yang Pertamina tidak ada. Saya banget tidak punya teman. Oh jadi nggak pakai orang dalam ya? Nggak ada darah yang aman, insya Allah aman. Jadi nggak kebayang dulu. Dan semua itu terbukanya itu ketika malah pas trainingnya gitu. Pas obrolan-obrolan teman-teman. Bahwa Pertamina kayak gini, kayak gini. Kalau kerja yang lain, baru kebayangnya setelah trainingnya sebelumnya belum ada. Jadi ada semacam, kalau orang pindah kota atau pindah daerah kan ada culture shock gitu. Kalau misalkan ini ada nggak, career shock gitu ada nggak? Misalkan ketika, ya maksudnya di awal tadi nggak ada pikiran mau masuk Pertamina. Dan sebelumnya nggak tahu juga Pertamina secara detail apa gitu. Nah ketika masuk, shock nggak deh? Atau gimana deh? Pas masuk, pas mulai bekerja ya. Kerja karena saya udah menjalani orientasi ya. Maksudnya training. Jadi pas bekerja, perbedaannya adalah di tanggung jawab. Saya merasa seperti itu. Jadi gini, bukan berarti tanggung jawabnya ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Cuma konsep menata tanggung jawabnya beda. Kalau di waktu jadi dosen, saya bisa mengatur, saya penguasa di kelas. Jadi nilai itu saya yang tanggung. Maksudnya saya, dimana saya sosok yang ibaratnya mahasiswa kan sama dosen itu segan. Kantor saya kan baru masuk dan menghadapi masyarakat, pemerintah yang segan ke kita. Tapi rekan atau bahkan mungkin cenderung yang lain gitu di sistem kerja. Jadi shocknya di status ini aja, status secara sosialnya aja, secara pekerjaan, sama aja. Intinya adalah target tercapai itu tidak itu aja sebenarnya. Nggak ada bedanya. Dan karena pekerjaan saya di public relation, hubungannya sama orang lain, hubungannya sama masyarakat, hubungannya dengan pemerintah, hubungannya dengan pers. Jadi nggak jauh beda rasanya dengan ketika jadi dosen. Saya harus berhubungan dengan mahasiswa, penelitian. Mirip lah secara pekerjaan. Karena memang bidangnya komunikasi. Yang nggak akan jauh dari bagaimana, who says what in me channel to whom me what effect. Ini kalau saya ngeliat nih, Arief nih, beda lah dari yang lain. Maksudnya kalau orang, ya kalau saya karena basic di engineering, ya Pertamina itu ya semacam impian gitu kan. Nah ini maksudnya, tapi kok bisa lulus, padahal tesnya lumayan sulit kan. Mungkin sebelum masuk ke situ deh. Ini kalau orang bekerja kan pasti bicaranya ada hak, ada kewajiban gitu kan. Kewajibannya kan sudah tadi nih, bekerja sebagai public relation di PGE begitu kan. Secara hak, gimana, Arief? Secara hak, ya gimana ya menjelaskan? Atau mungkin gini, Rief. Benefitnya mungkin kalau secara, anggaplah gaji gitu kan. Di atas rata-rata lah pastilah ya. Tapi jangan nyebut angka lah ya. Nah tapi maksudnya secara benefit lain begitu deh. Termasuk misalkan asuransi, atau mungkin untuk keluarga, kesehatan, terus transportasi. Dan mungkin juga ini, Rief. Mungkin bicara terkait dengan culture dan atmosfer. Kerja di Pertamina gimana gitu, Rief. Ya kalau secara hak, gaji, Alhamdulillah cukup ya. Bahkan kalau bagi saya pribadi, lebih dari cukup bagi saya. Benefit lain seperti kesehatan untuk anak istri, itu bisa dipastikan lah aman. Untuk sandang, aman, pangan, papan itu kita disiapkan di Pertamina. Khususnya dunia operasi saya ya. Jadi kita antar jemput setiap hari, terus fasilitas untuk kita bekerja, ibaratnya dilengkapi lah. Jadi apapun kebutuhan kita, yang sifatnya menunjang kerjaan, diupayakan optimal oleh perusahaan untuk memfasilitasi laptop, pulsa, kota, dan alat-alat yang kita butuhkan yang lain. Pokoknya kita nggak akan, karena kita kehabisan pulpen, kita nggak akan beli pulpen di wang. Kantor sudah ada gitu. Intirnya seperti itu. Kalau atmosfer bekerja di Pertamina, khususnya PGU Lu-Lu-Lu, karena di sini jauh dari crowded kota. Jadi kita di sini ada klinik sendiri, kita ada lantai lantai sendiri, fasilitas fitness, terus bahkan untuk main beliar kita ada. Jadi kantin sendiri ada. Jadi karena memang kita jauh dari kota, bandar Lampung itu kita butuh 3 jam perjalanan. Kota bandar Lampung. Jadi memang atmosfernya di sini ya kekeluargaannya kuat. Karena kalau bukan sama kita, kita ketemunya itu-itu aja kan. Orang-orang itu aja. Keluarganya itu-itu juga. Kadang saat hari libur, itu kita misalnya yang rumahnya deket-deketan nih kan, mesnya deket-deketan, 4 keluarga itu ke Bandar Lampung. Ya seperti itulah darah ini. Intinya walaupun silih berganti ya, orang datang, ganti, pindah, mutasi gitu kan. Kita tahu ada yang dalam 2 tahun udah pindah, ada yang 1 tahun pindah, ada yang udah 6 tahun pindah. Seperti saya udah 4 tahun lebih nih, belum pindah-pindah. Jadi nyaman-nyaman aja gitu kerjanya. kan tergantung kita yang membuat nyaman bekerja itu. Dan ada yang bawa keluarga, ada yang enggak gitu kan. Ada yang seperti saya bawa keluarga, ada yang bawa keluarga, ada yang enggak, ada yang ngekos, nanti dia pulang, pulang ke rumah. Macam-macam. Tapi intinya adalah, kan mau sepir di sini saling mendukung, saling menguatkan. Kalau misalnya ada yang baru-baru pindah, makan siangnya mewah gitu. Di sini cateringnya biasa aja gitu. Kalau misalnya salah gitu kan. Seperti itu sih udara yang mampuan adaptasi aja yang diuji di sini. Nah, ini kalau misalkan dibandingkan nih, benefit tadi termasuk semuanya gitu kan. Gaji, kesehatan, yang lain-lain, tadi fasilitas yang lain, terus culture, atmosfer juga gitu kan. Dibandingkan dengan di site lain dan juga yang di pusat. Gimana, Rie? Saya harus bicara, membandingkan, harus mencoba ya. Tapi karena saya tidak mencoba, dari cerita-ceritanya, sama-sama aja udara. Kami berupaya penuh untuk perusahaan ya, perusahaan berupaya penuh. Agar tidak terjadi kayak, gue mau di sini aja deh, enggak mau ke sana gitu. Atau, enak banget ya di sana gitu. Jadi itu kan memunculkan demo. Iya, benar. Tahu bahwa, enak banget kayaknya di, kamu aja misalnya. Itu yang diupayakan tidak terjadi. Sehingga bagaimanapun formulanya, diupayakan itu nilainya sama gitu. Rasanya sama. Itu sih darah ini. Wah, menarik. Artinya, ya dari sisi Pertamina sendiri, ya mencoba, ya memang wajar juga sih, misalkan ada satu site yang mungkin lebih baik daripada site yang lain gitu kan. Atau perbedaan antara pusat dengan di site begitu kan. Kalau, ya pasti ada plus minusnya begitu kan. Supaya tetap nilainya setara begitu ya, Arief ya. Betul, betul. Betul, betul.